oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat salam sehat salam bahagia kembali lagi dengan kami di alian rapid kebumen channel yang membahas tentang keilmuan wawasan dan strategi breeding kelinci khususnya untuk teman-teman sahabat peternak kelinci pemula oke berkesempatan kali ini kita akan membahas ya peluang besar di dunia kelinci khususnya untuk teman-teman peternak kelinci pemula yang mau akan peternak kelinci bedaging seberapa besar seberapa potensi dan seberapa banyak cuan yang mungkin bisa kita dapatkan dari budidaya ternak kelinci oke pada kesempatan kali ini kita bahas satu persatu dan kita bahas tidak cuma potensi besar dan tidak cuma tentang pasar itu tapi terkait harga pun kita akan update ya untuk harga fillet karkas sekarang sudah sangat luar biasa permintaan terus naik terus banyak sekali penikmatnya atau pencarinya seperti itu jadi ini menjadi sebuah lampu lampu hijau atau lampu ya lampu hijau untuk teman-teman yang akan ternak atau akan budidaya segera dan segera seperti itu jadi untuk update harga fillet atau daging tanpa tulang itu sekarang sudah mencapai di angka 125 bahkan ada yang berani 150 tapi untuk wilayah jawa tengah kebumen dan sekitarnya itu kisaran 120 sampai 125 menurut saya itu pun sangat sudah luar biasa dan ini harga tertinggi seperti itu di selama saya berkecimpung di klinci bedaging seperti itu jadi untuk harga hidup untuk saat ini 40 sampai 45 ribu rupiah bahkan ada yang berani menarik di angka 50 ribu rupiah itu kan sangat luar biasa dan tidak cuma di kebumen ya di kota-kota besar lainnya ada di Surabaya ada di Jawa Timur ada di Jakarta mereka banyak sekali yang mencari daging dan kenapa tidak ada yang suplai atau tidak ada yang mengondisikan bukan soal tidak ada emang karena benar-benar setok di lapangan itu sudah benar-benar nipis teman-teman sehingga banyak sekali konsumen-konsumen yang ingin nyetok atau ingin punya daging linci untuk kebutuhan warungnya atau restonya seperti itu jadi mereka berbondong-bondong mencari agar keberlangsungan warungnya itu terus berjalan seperti itu untuk hidup sudah saya informasikan tadi di angka 40 sampai 45 ribu rupiah untuk momentum ini itu langsung berimbas ke penjualan bibit berimbas langsung ke penjualan anakan berimbas langsung ke penjualan sapian ini efek dari permintaan daging yang terus meningkat terus melonjak jadi teman-teman yang tahu potensi tahu peluang mereka menambah indukan mereka menambah mesin produksi mereka menambah ATM indukan indukan yang produktif untuk mencetak daging-daging yang terus dibutuhkan nah efek dari itu permintaan sapian anakan indukan derian terus meningkat dan yang terjadi apa yang terjadi daging itu belum terpenuhi anak sudah dibeli untuk dijadikan bibit tidak dipotong itu itu yang terjadi seperti itu ya itu memang hukum pasarnya seperti itu jadi ya normal-normal saja wajar-wajar saja tinggal nanti kontrol populasi kontrol jumlah kapasitas yang ada di kandang yang sekiranya layak untuk di-breeding yang sekiranya layak untuk dipotong mana harus ada keseimbangan seperti itu agar apa agar harga agar permintaan terus seimbang jadi tidak tidak hilang tidak muncul tidak seperti itu tapi terus seimbang terus berkembang antara permintaan bibit sesuai dengan harga yang standar permintaan daging rinci sesuai yang diharapkan dan diinginkan peternak seperti itu jadi biar sama-sama antara sinergi peternak dengan konsumen selaku pengolah atau penjual kuliner khususnya dari daging rinci seperti itu jadi semua sudah tertakar semua sudah terukur terkait harga hidup terkait harga harga karkas harga filet dan harga sudah menjadi hidangan atau sajian seperti itu jadi biar sama-sama untung sama-sama jalan antara peternaknya konsumennya brokernya juga selaku pelaku kuliner dari daging rinci seperti itu jadi ini momentum pas momentum baik untuk teman-teman yang mungkin sedang belajar sedang mulai sedang siap-siap untuk beding klinci tapi dengan catatan harus diimbangi dengan keilmuan harus diimbangi dengan wawasan harus diimbangi dengan jam terbang atau jam tayang kalau belum punya jam terbang tinggi belum punya wawasan terkait klinci bagaimana nantinya pelan-pelan bertahap dari satu demi satu pahami apa yang dibutuhkan apa yang di perlukan untuk proses perawatan untuk proses penanganan untuk proses menggembukan dan beding atau perkawinan itu bagaimana itu jadi pelan-pelan saja itu sampai kapanpun peluang ini akan terus terjaga bila mana dari teman-teman itu serius mengerjakan dari hulu dan hilirnya tanpa ada putus hanya ingin mengerjakan di satu titik tapi ketika berani mengerjakan hilirnya hulunya semua akan terus berkelanjutan dan semua akan terus akan terkondisikan semua tidak ada yang namanya tidak laku dan tidak ada yang namanya tidak bisa jual seperti itu karena untuk saat ini untuk kuliner kelinjanya sudah semakin trend semakin populer di kalangan masyarakat-masyarakat yang mencari daging sehat seperti itu mungkin itu teman-teman informasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bisa menjadi wawasan keilman baru untuk teman-teman semua jangan lupa bagikan informasi ini berikan kritikan saran di kolom komentar terima kasih terima kasih selamat menikmati